Mesin Kejutan Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing dan Sula berbelanja hari ini. Ayo, Bing. Halo, Ayo, Sula. Oh, baiklah. Sampai nanti. Selamat pagi. Halo, Pajat. Halo. Kami ingin belanja, Pajat. Daftarnya ada pada Flop. Ya, kami ingin belanja bareng. Oh, Bing, lihat. Oh, apa itu? Itu mesin kejutanku yang baru. Aku suka dengan kejutan. Aku juga. Aku suka ini, Pajat. Oh, aku tidak bisa melihat dalamnya. Bing, karena itulah disebut kejutan. Oh, lihat yang biru itu. Itu lucu. Oh, lihat yang perak itu. Aku sangat suka. Aku tidak suka. Yang warna hijau itu. Oh, yang itu. Aku suka yang warna oranye. Ya. Aku mau ambil yang itu. Pajat, bagaimana cara mainannya keluar? Ya. Kau harus memasukkan koin dahulu. Lalu kau putar tangkainya. Kemudian mainannya jatuh ke seluruhan ini. Kau buka tutupnya. Dan akhirnya muncul. Kejutan. Aku akan dapat yang warna oranye. Oh, iya, Bing. Kau mungkin dapat oranye. Atau mungkin kau akan mendapat warna yang lain. Kau tidak akan pernah tahu. Jika kau selalu dapat mainan yang kau inginkan, maka tidak akan ada kejutan. Iya, kan? Tidak. Ya. Flop, boleh aku minta koin untuk mesinnya? Boleh, ya. Oh. Oh, aku juga. Kumahan, Flop. Baik. Tapi kita berbelanja terlebih dahulu. Semakin cepat kau berbelanja, semakin cepat kau akan mendapatkan kejutan dari mesin kejutan. Ya, ya, ya. Ayo, Bing. Kita belanja super cepat. Baiklah. Semua siap? Ya. Bagus. Ini yang kita butuhkan. Susu. Aku tahu. Cepat. Itu dia. Dia. Bagus, Bing. Lalu, pasta gigi. Ini dia. Aku menemukannya. Lalu, tisu toilet. Ini tisu toilet. Yeay. Dan, pisang. Pisang. Terima kasih. Dan semuanya sudah lengkap. Oh, selesai. Itu adalah berbelanja tercepat yang pernah kulihat. Benar. Bisa dapat koin sekarang? Eh, Flop. Baiklah. Kita akan dapat kejutan. Ini satu untukmu. Terima kasih, Flop. Dan satu untukmu. Terima kasih, Flop. Ya. Kita akan dapat kejutan. Aku mau mengorahnya. Aku ingin yang perak itu. Masukkan koinnya. Oh, baiklah. Oh, perak, 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 perak. Oh. Badak, perak. Oh, ayo. Apa mainannya? Perak, perak, perak. Lihat, Bing. Aku dapat badak perak. Oh. Lihat, Flop. Aku dapat badak perak. Lihat. Kau beruntung, Sula. Kau dapat yang kau inginkan. Oh. Kau memang beruntung. Baiklah, Bing. Sekarang giliranmu. Siap. Siap, Bing? Yap. Aku akan dapat mainan orangnya. Mungkin kau akan mendapatkannya, Bing. Kita lihat saja. Ayo. Orangnya, 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 orangnya. Ayolah. Tidak. Apa yang kau dapat, Bing? Ayo kita lihat. Oh, Bing. Kau dapat yang hijau. Oh. Oh, sayang. Aku tidak mau ini. Kadang kau dapat mainan yang kau inginkan. Kadang tidak dapat. Tapi aku maunya yang warna orangnya, Flop. Tapi ini hampir sebagus orangnya, Bing. Mesin kejutan selalu memberimu kejutan. Sekalipun, itu bukan mainan yang kau inginkan. Aku tidak mau yang ini. Oh. Jing, 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 jing. Lihat, punyaku berputar. Aku tidak bisa. Punyaku tidak berputar. Oh. Itu sangat keren. Memantul. Oh. Oh. Lihat. Iya. Oh. Bola ini super memantul. Dan ada matanya. Itu baru namanya kejutan. Coba lihat. Mainan ini sangat membal. Biar ku lihat. Apa punyaku juga memantul. Oh. Punyaku tidak memantul. Tapi berputar. Boing. Aku tidak tahu di mesin kejutan ada mainan pantul. Boing. Oh. Pantulannya semakin tinggi. Kau lihat pantulannya, Sula? Boing. Boing. Memantul sangat tinggi. Bo. Hai. Kami menemukan mesin kejutan. Flop memberikan koin pada aku dan Sula. Sula mendapatkan mainan silver yang sangat dia inginkan. Tapi aku tidak dapat mainan seperti yang aku inginkan. Aku malah dapat mainan ini. Dan aku sangat sedih. Tapi ini bisa memantul sangat tinggi. Dan matanya bisa bergoyang. Ini sangat mengejutkan. Kadang kau tidak dapat kejutan yang kau inginkan. Tapi itu tetap kejutan. Kejutan. Kadang itulah kesukaan Bing. Wow. Boing. Hop. Boing. Menginap. Di sebuah sudut, tidak terlalu jauh, Bing dan Koko berbagi kegiatan sebelum tidur hari ini. Jadi, piyama sudah dipakai? Yap. Sikat gigi? Yap. Apa berikutnya? Wush lagi. Permainan selamat malam? Aku selalu main itu tiap malam. Aku tidak main permainan selamat malam. Tapi bermain woosh. Ya. Kegiatan sebelum tidur semua orang berbeda. Kalian seharusnya menggabungkan kegiatan sebelum tidur saat menginap. Jadi, kita bisa woosh setelah permainan selamat malam. Oh, ya. Seperti apa permainan malam itu? Aku contohkan. Pertama, butuh peri tikus pelangi. Apakah peri tikus pelangi juga datang untuk menginap? Aku tidak bisa tidur tanpa peri tikus pelangi. Aku tidak bisa tidur tanpa hopiti. Bagaimana kalau kita kenalkan? Halo, aku Violet. Aku ratu. Semua peri tikus pelangi. Aku sangat sayang pada mereka semua. Tapi ini yang paling aku sayangi. Aku hopiti. Halo, aku Scarlet. Halo, aku hopiti. Halo, aku Honey. Aku hopiti. Aku Amber. Aku Brad. Dan aku Sky. Dan aku Fun. Aku hopiti whoosh. Oh, kau akan lihat kehebatan Amber. Kau tinggal tekan ini. Tapi nanti saja buat kejutan. Aku akan tunjukkan kalau mau tidur. Apakah sudah semua, Koko? Ya. Baik. Sekarang waktunya whoosh. Jangan main itu dulu. Permainan selamat malamnya belum. Pari tikus pelangi harus bilang selamat malam pada semua di kamar. Kenapa? Karena ini permainan selamat malam. Ayo. Oh. Baiklah. Selamat malam, lemari laci. Selamat malam, lemari laci. Selamat malam, pakaian. Selamat malam, pakaian. Selamat malam, tirai. Selamat malam, tirai. Selamat malam, mainan. Selamat malam, lampu. Selamat malam, lantai. Selamat malam, buku. Iya. Selamat malam. Semua barang-barang. Baik, sekarang waktunya wuss. Kau harus melakukan ini. Hopeti wuss. Sekarang. Meow. Meow. Hopeti wuss. Jadi, sudah selesai permainan selamat malam. Dan sudah melakukan wuss. Apa berikutnya? Ciuman selamat malam. Bisa kita gabung? Ya, digabungkan. Ide bagus. Kau yang duluan ciuman selamat malam. Selamat malam, Koko. Terima kasih, Bing. Tapi bukan cium aku. Cium Hopeti. Dan cium Peritik Spangi. Selamat malam, Hopeti. Giliranmu. Selamat malam, Hopeti. Giliranmu, Flop. Selamat malam, Hopeti. Sekarang, kita cium semua Peritik Spangi. Selamat malam, Violet. Giliranmu, Bing. Selamat malam, Violet. Selamat malam, Scarlet. Selamat malam, Honey. Selamat malam, Peritik Spangi. Bing, ucapkan pada mereka satu-satu. Sudah, baiklah. Selamat malam, semuanya. Bisa dimulai ceritanya? Tentu. Apa aku boleh minum sebelum aku tidur, Flop? Baik. Naiklah ke tempat tidur. Berbaringlah dengan nyaman. Aku akan kembali dengan air. Keset sedikit, Bing. Di sini sempit. Kekimu terasa dingin. Di tempatmu masih luas. Oh. Aku mau lampu burungan tuku dinyalakan sekarang. Tunggu. Matikan lampunya. Aku mau tunjukkan padamu kekuatan ambat. Tapi aku mau lampu burungan tuku menyala. Kau pasti suka. Ini, coba pegang. Baik, siap? Yap. Lihat ini. Oh, aku tidak suka. Ada apa, Bing? Gelap sekali. Nyalakan lampunya. Tegak tombolnya. Oh. Mengapa gelap sekali di sini? Poko mau matikan lampunya. Kamatnya memang harus gelap. Memangnya? Kenapa harus gelap, Flop? Iya. Aku mau lampu malam burungan tuku. Koko, bagaimana kalau lakukan keduanya? Tapi nanti kita tidak lihat hebatan ambat. Hah? Oh. Ah, begitu. Kalau lampunya mati, kau akan lihat lebih jelas. Ini tidak apa-apa, Bing. Baiklah. Tapi hanya sebentar ya. Baiklah. Warnanya oranye. Iya kan? Sudah kau bilang kau akan suka, Bing. Ambat lampu malamku. Auli adalah lampu malamku. Dia itu burung hantu. Flop, lampu tidurnya boleh terus menyalakan. Tentu. Sekarang siapa yang siap untuk cerita? Aku. Aku. Baiklah. Suatu ketika, Hopiti Vus bertemu peri tikus yang bernama Amber. Hai. Koko datang menginap di sini. Dan dia datang membawa banyak sekali peri tikus pelangi. Kamu melakukan kegiatan sebelum tidur. Seperti melakukan wuss dan kegiatan sebelum tidur Koko. Tapi Koko membuat kamarku gelap. Dan aku jadi takut. Tapi kemudian di sini ada peri tikus yang meneranginya. Dan kami menyalakan lampu bersama-sama. Kalau seseorang datang menginap, mungkin temanmu punya kebiasaan yang berbeda. Jadi kau harus menggabungkan keduanya. Menginap? Itu kesukaan, Bing. Lampu malamu juga bisa digabungkan. Terima kasih telah menonton!